Intro Kementerian Pertanian Republik Indonesia melalui Badan Penjuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian mendorong partisipasi aktif santri milenial dengan memberikan bantuan ribuan dok ayam kampung petelur. Hal tersebut diharapkan akan meningkatkan daya saing sumber daya manusia pertanian di Kabupaten Macalengka khususnya. Untuk meningkatkan kesejahteraan petani, pemerintah telah mengeluarkan undang-undang, salah satunya undang-undang nomor 41 tahun 2014 tentang lahan pertanian berkelanjutan yang tidak boleh digunakan untuk kegiatan ekonomi lainnya. Kementerian Pertanian melakukan perubahan-perubahan dalam proses perizinan, baik izin ekspor maupun investor. Sebelumnya, izin ekspor membutuhkan waktu 2-3 bulan, akan tetapi saat ini hanya membutuhkan waktu 3 jam saja. Dapak dari perubahan kebijakan selama 4 tahun terakhir membuat ekspor pertanian secara nasional naik 30% dan ekspor pertanian di Provinsi Jawa Barat meningkat 44%. Sedangkan produk domestik bruto sektor pertanian secara nasional meningkat 42,5% dan untuk Jawa Barat 47,8%. Program ini sangat bagus sekali, ini kata kuncinya adalah nanti di pengawasan. Sehingga dinas terkait dengan camat, juga tadi koordinasi dengan Pak Dandim, dengan Pak Binsa, kita akan kawal. Mulai dari sekarang sampai nanti penerima langsung masyarakat, nanti akan secara rutin kita kontrol, kita awasi dengan cara apa, berikut juga dengan fotonya. Di BPTP Jawa Barat juga ikut membantu dalam memberikan bimbingan teknis bagaimana budidaya ayam yang baik. Terkait dengan pengawalan tentunya nanti dari pemerintah daerah Majalengka, dari Kodim, dari kepolisian, semuanya ikut mengawal agar program ini berjalan dengan baik. Pada kesempatan ini juga dilakukan dialog interaktif antar penyuluh, petani, dan santri milenial dengan wakil Bupati Majalengka dan Sekretaris Badan PPS DMP. Sekaligus diserahkan pemberian bantuan bidang pertanian berupa bantuan hortikultura, perkebunan, tanaman pangan, peternakan, KRPL ayam dan alsintan, dan 5.000 dok ayam kampung petelur jenis SU55 peserta pakan sebelat lima ton yang diberikan kepada 10 pondok pesantren di 15 kecamatan di Kabupaten Majalengka. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Ruspendi, Triberata TV, Salam Triberata!